Lukim Terkini TV terdepan mengabarkan Dari Tauti, Kabupaten Lulutimur dikabarkan Saudara, peredaran narkoba khususnya sabu-sabu di wilayah Kabupaten Lulutimur terus menggurita Meski pihak kepolisian tak hentinya membongkar peredaran barang haram ini Namun hal itu seakan tak menjadi efek jerah bagi para pengedar dan pengguna untuk menyebar virus di masyarakat bumi Batara Guru Seperti Senin 10 Juni kemarin, polisi kembali menangkap dua orang yang merupakan saudara gandung Masing-masing Kasmina alias Mama Atto dan Emang Kedua warga Tauti ini kedapatan tengah membawa sabu saat tengah berada dalam sebuah mobil angkutan umum Yang tengah melintas di desa Asuli kecamatan Tauti Polisi yang mendapat laporan dari masyarakat langsung mencegat kendaraan tersebut Dan menemukan 10 saset sabu seberat 9 gram, uang tunis sebesar 1,15 juta rupiah Kartu ATM serta dua buah handphone Pada hari ini, Senin tanggal 10 Juli 2017 Pada sore jam 19.30 juta Bertempat di Jalan Transwondullah berkawas pondah Yaitu desa Asuli kecamatan Tauti, kota yang dua timur Itu bersekan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang Satu laki-laki satu perempuan yang melakukan pengedahan makroba Sehingga dilakukan pencegahan tadi, terus di pengedahan Yang digunakan mobil lapangsa warna merah Setelah digeledah, ditemukan labanan bukti Berupa sabu-sabu sebanyak kurang lebih 10 saset 10 saset ini, isinya setelah ditimpan tadi, 9 gram 9 gram, gauan tunai 1.150.000 ya 1.150.000 Tambah IP1, HP2 Tambah ATM-nya ada 3 BNI Satu bank ATM bank beri Kedua pelaku merupakan pengguna dan pengedar Keduanya terancam pasal 112 dan 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman 5-20 tahun penjara Yang disitu tadi, kita lihat semua nih, 10 saset Berapa beratnya? 9 gram, tidak lebihnya Mobil tadi disitu Dari Tauti, Rival Jupri, Lutim Terkini TV melaporkan Dari Tauti, Rival Jupri, Lutim Terkini TV melaporkan